Intro Dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, nama Rafael Leo yang berarti singa, tumbuh dan berkembang sebagai anak bersama dengan 4 saudaranya di kota Almada, Portugal. Pemuda 21 tahun kelahiran 10 Juni 1999 itu, memiliki darah Afrika dari kedua orang tuanya yang menjadi imigran ke Portugal. Sejak kecil, Leo telah bermain bersama dengan temannya di halaman gedung tempat ia tinggal. Bakatnya, mulai terlihat kala presiden klub Amora yang merupakan tetangganya meminta Leo untuk bergabung bersama dengan klubnya. Suatu hari, sekitar 7 atau 8 tahun, dia berbicara kepada saya setelah melihat saya melalui jendelanya. Bos Amora memberitahu saya jika saya bisa bergabung dengan klubnya. Dengan banyak kebahagiaan, saya pergi ke sana menghormati undangannya. Selama berada di Amora, Leo berpikir bahwa ternyata sepak bola jalanan berbeda dengan sepak bola di Akademi. Hanya bertahan selama 3 minggu bersama dengan Amora, Leo mudah dipilih oleh Benfica setelah tampil mengesankan para penggemar sepak bola di Portugal. Orang tua Leo dan Benfica setuju ia akan segera bergabung dengan Benfica pada akhir musim. Namun, masalah timbul saat orang tua Leo tak mampu membayar biaya transportasi putra mereka secara konstan ke Benfica. Hal ini membuat Leo memilih keluar dan bergabung bersama dengan Akademi Muda terkenal Sporting Lisbon. Keajaiban sepak bola mulai tumbuh dalam diri singa muda bernama Sporting Lisbon. Saat usianya menginjak 14 tahun, bakatnya sulit untuk diabaikan. Pelatih sekaligus mentor Leo saat itu Tiago Fernandes mengatakan kekagumannya kepada French Football. Saya belum pernah melihat seorang anak seperti Leo melakukan sesuatu dengan bola. Dia melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Selain itu, Tiago Fernandes juga mengklaim Leo sebagai pemain terbaik dalam sejarah Akademi Muda Sporting Lisbon. Bahkan, di usia yang sama, Leo dinilai lebih baik dari jebolan Akademi Sporting Lisbon seperti Cristiano Ronaldo. Dalam laga debutnya di usia 17 tahun, Leo yang masuk sebagai pengganti di babak kedua berhasil mencetak gol pertamanya ke Gawang Braga. Setelah itu, ia masuk ke dalam buku sejarah klub sebagai pemain termuda yang mencetak gol melawan Porto yang dijaga oleh Iker Kasilas. Meski sebenarnya, Leo sangat ingin tinggal bersama dengan Sporting Lisbon, namun ia tidak memiliki pilihan lain untuk pergi dari Portugal. Setelah berstatus bebas transfer, Leo memutuskan untuk menandatangani kontrak bersama dengan klub asal Prancis Lille di tahun 2018. Bersama Lille, Sang Singa telah mencetak 8 gol dalam 24 penampilannya di Prancis. Saat AC Milan datang memanggilnya di tahun 2019, pemuda asal Almada itu dengan senang hati menerima tawaran dari Milan karena komitmen Rossoneri mempromosikan pemain muda. Bersama dengan Milan, nama Rafael Leo semakin dikenal setelah mencetak gol tercepat dalam sejarah seri A dalam waktu 6 detik saja. Rafael Leo berhasil mencatatkan rekor tersebut saat melawan Sassuolo di tahun 2020 lalu. Sosok Leo yang ternyata memiliki kepribadian pemalu, menjadi lebih berkembang bersama dengan seniornya di AC Milan Zlatan Ibrahimovic. Bersama Sang Raja, Singa Muda Portugal telah mencetak 11 gol dalam 52 penampilannya bersama dengan si Merah Hitam.